Gempa M5,24 guncang Maluku terasa hingga Ambon Gempa bumi bermagnitudo M5,4 mengguncang wilayah Maluku Pada pukul 12.17 waktu Indonesia bagian Barat Sabtu 30 Januari 2021 Berdasarkan hasil analisis badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Gempa bumi ini memiliki parameter update dengan maktidud M5,2 Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Bambang Setio Prayitno, MSI Mengatakan bahwa epicenter gempa bumi ini terletak pada koordinat 2,91 lintang selatan dan 129,5 bujur timur Lokasi tepatnya berada di darat pada jarak 74 km arah timur laut Maluku Tengah Maluku pada kedalaman 10 km Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan Bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik mendatar Berdasarkan hasil pemodelan BMKG, gempa bumi yang terjadi tidak menunjukkan adanya potensi tsunami Namun dampak getaran dari guncangan gempa bumi tersebut dirasakan di sejumlah wilayah dengan skala intensitas pervariasi Seperti di daerah kecamatan Seram Utara dan Meluku Tengah Getaran dari guncangan gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas 2-3 mmi Di mana getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa seakan-akan truk berlalu Selain itu, getaran dari guncangan gempa juga dirasakan di daerah Ambon dengan skala intensitas 2-3 mmi Di mana getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung bergoyang Hingga saat ini, belum ada laporan dampak rusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut Akan tetapi, masyarakat tetap diminta agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!